Sejak dua hari terakhir, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kuala Tunggal mulai merangkak naik. Sebelumnya harga ayam potong dijual di harga Rp25.000 per kilogram, saat ini harga ayam potong dijual di harga Rp27.000 per kilogramnya. Meski hanya naik Rp2.000 per kilogram, ini dinilai pedagang harga ayam mulai merangkak naik. Bagaimana tidak, ini baru terjadi dalam dua hari terakhir, karena sejak sebulan terakhir, harga ayam potong masih bertengger di harga Rp25.000 per kilogram. Seiring berjalannya waktu, baru dua hari terakhir, harga ayam potong mulai merangkak naik di harga Rp27.000 per kilogram. Salah satu pedagang di pasar Tanggur Rajo Ilir, Ahmad Rifai, membenarkan bahwa dalam dua hari ini, harga ayam potong mulai naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Meskipun hanya naik Rp2.000 per kilogram, akan tetapi saat ini belum mempengaruhi penjualan ayam potong di tingkat pedagang. Sebab diakui Rifai, harga Rp27.000 per kilogram masih cukup terjangkau bagi masyarakat atau masih harga standar. Meski harga ayam potong di tingkat pedagang kerap tak menentu atau turun naik, namun para pedagang cukup terbantu, sebab sebagian pedagang memiliki pelanggan setia untuk membeli ayam potong mereka. Seperti pelanggan dari rumah makan dan penjual ayam fried chicken. Rp27.000 ya, ini turun atau bagaimana harganya? Mulai naik. Mulai naik ya, kemarin berapa? Rp4.000-Rp2.000-Rp2.000 ya, berarti dalam sepekannya ada turun saja ya? Dalam sepekannya, pokoknya dalam sepekannya Rp2.000-Rp2.000 itu apa? Rp2.000-Rp2.000 ya, baru hari ini naik lagi? Iya, dua harian nggak sudah. Hal senada juga dikatakan Adi. Ia pastikan harga ayam akan kembali naik, bahwa jika mulai naik maka sulit turunnya. Sebab naiknya harga ayam potong perlahan-lahan dan biasanya dimulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Dan yang terpenting bagi para pedagang, stok ayam potong selalu tersedia di pasaran. Biasanya bakal naik atau turun bang kalau kita prediksi nih bang? Kalau harga segini kan, bakal naik ya. Berarti naik berapa tuh bang kisaran kalau sudah-sudah sering terjadi nih? 30-an lah ya. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, mengaporkan.